cik 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 nah ini kedengeran gak nih gua udah pasang mic gitu kan jadi konten ini konten pasang mic doang ada gua lagi suka banget lagunya mama aa nih temen-temen Hai temen-temen pernah denger gak lagu dari eh jisoo ya jisoo yang judulnya panci hilang kemana gitu kan diriknya gitu ya panci hilang kemana sih kagak jelas banget ya kita itu mama juga bikin video tuh namanya itu duet dengan Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber gitu kan lagunya itu panciku hilang panciku hilang hilang keren sih mama mama ternyata bisa bernyanyi di mama ini udah 900 subscriber jadi kayaknya sih prediksi gua pas 1000 subscriber itu bakalan jadi biduan 5 akhir jadi hari ini gua pengen bikin konten tapi bingung mau bikin konten apa mau review bingung mau review siapa gitu kan Hai gitu di BC gua ngelis jadi ini nggak ngelis ya untuk judul segala macem karena gue kemarin apa ya sibuk ngedit gitu ya ternyata memang apa ya sini gua kasih judul penyesuaian asik penyesuaian penyesuaian jadi gua lagi dalam kondisi penyesuaian misalkan punya beberapa channel tapi gua bisa handlenya gitu kan itu sulit kayaknya sih memang tapi lagi nyoba gitu ya dan memang bener-bener harus ini sih kayaknya kalau untuk yang tutorial ini ntar gua ya kurung nyetok-nyetok ya nyetok-nyetok nyetok-nyetok gitu kan atau mungkin diundur 200 kali upload gimana gitu kan biar eh yang lain tetap jalan gitu ya soalnya mungkin nanti teman-teman kalian ngerasain kalian nggak tahu ngerasain apa enggak ya di saat nanti teman-teman punya satu channel jalan dan mungkin pengen explore gitu kalau gue orangnya kan isengannya apalagi di YouTube ya isengan itu pengen nyoba satu hal yang lain yang lain kayak gitu pengen apa ya ya pengen belajar juga ya belajar sesuatu yang baru pengen gali ilmu yang lain gitu kan siapa tahu misalkan di sini kurang jalan misalkan di tempat lain maksudnya di tema lain gua bisa lebih bagus gitu kan kayak kemarin ya gua ngedit misalkan di channel horror gitu kan yang ya Hai gua tampilin sedikit kali ya eh esok harinya berangkatlah eh mereka ya semuanya sekeluarga ke orang pintar ini ya teman-teman tempatnya memang sangat jauh di pelosok di pedesaan ya teman-teman sangat jauh untuk datang ke sana dan akhirnya eh uniknya di sini memang apa saat ketemu si nenek ini nggak mau ya salaman sama si Lily dan pada saat itu neneknya cuma bilang kayak gini teman-teman tunggu sebentar di sini aku mau ngambil sesuatu dan lu mau tau eh nenek itu bilang apa selanjutnya jadi nenek itu bilang kayak gini teman-teman di perut ini ada perut Lily pada darah kuntilanak ada yang sengaja memasukkan ke dalam perut Lili ya menggunakan gunanya seorang cuo orang kecil ya ini masalah hati beng gitu kan ya kuadanya lili tentu ya kaget lah ya dan ya langsung bertujuh lah kemana ya tahulah pasti si mandi ini gitu jadi apa ya kalau gue liatnya pas gue ngedit kemarin tuh kan cerita dari mama beleh dan gue rasa sih apa ya ya menurut gue sih udah lumayan tapi kan menurut orang lain ini belum tentu ya karena gulet juga masih banyak kurangnya kayak background gua belum ganti Hai terus kayak keluar masuk-masukan kan memang itu kemarin tuh apa ya terlalu nggak close up foto orang gitu ya harusnya memang enggak sih seolah kemarin gue lagi ya uji coba uji coba aja gitu kayak gitu jadi gua mau sharing apa ya jadi gua ada niatan nih untuk yang di email gua ini kan ada dua channelnya motofood dan channel yang ini kapin ofisial nanti kalau yang horor itu emang gua berbeda bikin berbeda email temen-temen jadi nanti gua bikin dua channel lagi yaitu channel horor dan satu lagi channel kayak ya kayak berita lah kayak Mas Kepo gitu ya jadi ada dua dua channel itu di satu email lagi dan nanti gua mungkin pakai KTP kakak gua ya kalau misalnya udah di monet gitu kan kayak gitu biar lebih aman aja gitu ada dua adsense sih gitu bagus eh ya semoga dua-duanya bisa gajian ya siapa tahu yang ini apa namanya mungkin lama gajiannya mungkin kan yang itu satu lagi mungkin cepet atau gimana gitu ya karena beda ya beda banget sih ininya kayak eh gua lagi usaha tuh untuk apa ya Hai mencari orang yang sehobi seolah kan kayak channel horor kayak kemarin gua bikin channel horor itu kan itu kan buat orang-orang yang biasanya memang apa ya penyuka ya penyuka cerita horor kayak gitu kayak gua juga cuman kalau misalkan nggak suka yang takut mungkin kan cuman nonton sebentar gitu dan nggak nggak ini cuman gilirik doang karena nggak nggak berani itu ya tapi apalagi kemarin gua bikin judulnya juga judulnya udah judulnya aja udah serem ya kadang orang mikir tapi kalau buat gua ya kalau buat gue yang mempenikmat horor semakin menarik judulnya ya 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 gua makin seneng gitu terus kemarin dibilang ada kayak apa ya gua bawain ceritanya kayak biasa aja gitu ya karena memang ya kalau cerita-cerita horor gitu emang gua kan sering ini ya sering nonton cerita horor juga dan memang mungkin mengalami juga ya dan ya mungkin untuk yang ini juga akan take ya satu pengalaman karena gua pribadi yang cerita horor juga ya dan gua juga mungkin bakalan baru ini kali ya baru nge-tag maksudnya bikin-bikin judul baru ini karena gua belum bikin judul ini buat channel ini juga untuk pembahasan YouTube gua belum tahu bahasa apa ya kalau misalnya bahasnya gitu juga sebenarnya gua sendiri bosen gitu jadi gua orangnya apa ya ah kalau membahas waktu misalkan itu itu juga tuh gua tuh orangnya bosenan gitu jadi gua pengennya tuh ada satu hal yang baru-hal yang baru jadi gua punya pengalaman baru gitu kayak ilmu baru segala macem gitu kayak gitu ya walaupun memang belum punya ilmu sama sekali sih masih belajar dari senior-senior lainnya gitu kan cuman gua kalau berkecimpung di satu hal aja gua ngerasa apa ya merasa belum cukup gitu kutu pengen eh explore-explore banyak hal kayak gitu itu sih seolah otak gua tuh HP eh banyak gitu kayak pemikiran-pemikiran yang harus gua tuangin kayak gitu enggak hanya di satu konten gitu karena gua suka bereksplorasi asik ya mungkin ada temen-temen yang se-pemikiran kayak gua tapi ada juga mungkin yang enggak gitu ya 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 itulah kayak gitu ada kalanya mungkin temen-temen juga ngerasain ya misalkan jenuh atau apa tetap pengen yang ngelakuin hal yang beda gitu eh pasti ada titik bosannya sih kalau menurut gua ya kayak gitu masa ya singkat titik bosannya pasti setiap orang pengen maju maksudnya itu ngelakuin perubahan seharusnya gitu kan kayak misalkan suatu channel besok konten itu lagi besok konten itu lagi harusnya kan kita berpikir gitu kan nih penonton bosen apa enggak ya ngelihat misalkan kita bikin konten apa ya ngeplog tapi nyanyi-nyanyi doang tapi berbeda kalau misalkan kita ada satu hal yang bisa kita sampein gitu kan walaupun kita jalan-jalan bentar atau adurasi pendek tapi minimal ada ya ada edukasinya lah atau ada pengetahuannya ada hiburannya gitu kan minimal enggak enggak gitu-gitu terus kayak gitu jadi penyesuaian ya temen-temen juga harus penyesuaian di channel temen-temen kira-kira ide konten baru apa yang bisa teman-teman bikin kayak gitu oke segitipi dari gua ini gua mau curhat doang sambil gua pembukaan ini gua mau bikin konten kenapa hari ini si next video temen-temen selamat menikmati